Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Agar pemerintahan Megawati Hamzah ini yang selama ini sudah banyak melakukan proses pengingkaran terhadap aspirasi demokrasi, itu diganti. Karena memang pemerintahan ini selama berdiri sudah banyak melakukan proses kolusi dan melindungi banyak kejahatan-kejahatan ekonomi politik yang dilakukan oleh RG masa lalu. Dan bahkan juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada masa kekuasaannya. Kolusi-korusi nepotisme bukanlah semakin padam, tapi justru semakin banyak menyebar. Reformasi bukan cuma gagal untuk dipenuhi, tapi justru dari hari ke hari pemerintah ini semakin jauh dari agenda-agenda dan harapan-harapan rakyat bagi reformasi. Oleh karena itu saya katakan juga tadi bahwa rejim ini, rejim yang memalukan dan mengibakan. Memalukan karena dia cepat sekali melanggar dan mengingkari janji-janji manis mereka pada rakyat. Kedua mengibakan atau menyedihkan karena rejim ini menggantungkan keberlangsungan hidupnya dengan cara menggandeng kekuatan-kekuatan yang sebenarnya seharusnya harus menjadi sasaran reformasi. Yaitu mereka yang terlibat pelanggaran HAM dan mereka yang terlibat korupsi, mega korupsi di negeri ini. Jadi saya rasa bahwa rejim ini semakin mengkhianati saja apa yang menjadi aspirasi banyak orang yang telah memilih mereka. Aspirasi yang telah mengorbankan jiwa, harta dari ribuan nyawa, ribuan orang, segala macam. Nah inilah yang kemudian membuat 4 tahun ini membuat rakyat mulai berpikir. Malah ada yang berpikir jangan-jangan rejim Orde Baru lebih baik. Ini kan sebuah pemikiran yang berbahaya. Tapi kita bisa pahami itu karena apa memang rakyat dikecewakan oleh mereka yang dulu mereka harapkan sebagai pimpinan pemimpin reformasi. Tapi ternyata pemimpin reformasi ketika dipercaya mereka justru menakuan pengkhianatan lebih cepat dari apa yang mereka duga. Belum pernah dalam sejarah Republik ini bahwa seorang pemimpin dengan cepat menjelat luda mereka kembali. Melupakan kembali apa yang dulu menjadi sumpah setia, apa menjadi ijanji mereka di depan rakyat untuk menjadi pemimpin yang membelawang cilik. Yang membelawang cilik sebagai kata-kata dulu hanya dipakai untuk menarik popularitas. Tapi kemudian dalam polisi atau kebijakannya ternyata banyak melakukan agenda-agenda reformasi politik, reformasi ekonomi, reformasi hukum. Semuanya terbengkalai dan malah semakin jatuh dalam keterburukan saya kira itu. Kalau Anda katakan terlalu cepat untuk memberikan penilaian, bagaimana kita harus memberikan penilaian terhadap polisi dia untuk mencegah terbutnya pas 10 gate? Bagaimana kita harus memberikan penilaian terhadap dukungan terhadap sutiyoso? Saya kira kita hanya melihat bahwa apa yang dilakukannya pada saat-saat awal. Seharusnya sebuah pemerintahan kalau dia cerdas, dia setidaknya memberikan impresi yang baik pada tata awalnya. Tapi bahkan pemerintahan ini merasa tidak perlu meninggalkan kesan yang baik sekalipun. Kesan pertama yang baik sekalipun ketika kebijakan-kebijakan yang strategis dalam berbagai macam misur strategis. Terima kasih.